Assalamualaikum Hai semuanya Kali ini resep Erlita Mau bikin kue mojibite lagi Tapi ini versi yang Tanpa dikukus ya Rasanya juga enak banget Kenyal, lembut, cocok Untuk ide jualan Nah yang penasaran dengan resepnya Yuk mari kita buat sama-sama Untuk membuat kue mojibite Aku ditemani sama Granit Roseris at Stand Cookware Berbahan granit coating Jerman, aman untuk bayi Penggunaan pada kompor gas Dan induksi Handle LED Rose pertama di Indonesia Kemudian ada Silikon ring LED Mempunyai 7 lapisan anti lengket Lit free Cadmium free PFOA free LFGB lulus uji FDA Eropa Terdiri dari 4 jenis Panci ada wok 28 cm plus LED Kaserol 24 cm plus LED Fry pan 24 cm plus LED Dan saus pan 16 cm plus LED Sangat keren teman-teman wajib punya Bismillah, pertama-tama kita siapkan dulu Wok pan 28 cm plus LED Lalu kita masukkan 300 gram tepung ketan 60 gram gula pasir 1 sendok teh garam Dan ini kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata Jika sudah bisa kita masukkan 400 ml susu cair rasa stroberi Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata Jika sudah rata Kita tambahkan 3-4 tetes pewarna merah rose Kita aduk kembali sampai rata Jika sudah rata Terakhir kita masukkan 15 gram minyak goreng Nah lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan adonannya ini siap untuk kita masak ya Kita masak adonan mochinya di api sedang cederung kecil Jangan lupa terus diaduk-aduk seperti ini Supaya nanti tidak cepat gosong Kita masak sampai nanti mengental Teman-teman bisa lihat sendiri Granit Roseris at Stain Cookware Benar-benar tidak lengket ya teman-teman Dan sangat recommended Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Youtube Persep Erlita Silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Jika sudah terima kasih Nah ini adonannya sudah berat Dan sudah kalis juga seperti ini Lalu bisa kita matikan kompor Dan ini kita diamkan sampai hangat Jika mochinya sudah hangat Jangan lupa kita kasih sedikit aja Tepung ketan yang sudah kita sangrai Selanjutnya bisa kita uleni Sampai nanti kalis dan bisa dibentuk Seperti ini cukup Mochinya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk Selanjutnya akan saya bagi menjadi tiga Nah teman-teman bisa lihat sendiri Kue mochi kita sangat lentur seperti ini ya Kemudian ini bisa kita bentuk Caranya seperti di video Dan kita bentuk seperti ini ya teman-teman Untuk besar kecilnya sesuai dengan selera Nah lakukan cara seperti ini terus Sampai semuanya habis Dan ini hasil kue mochi yang sudah kita bentuk Wow lumayan banyak ya Satu resep Selanjutnya ini akan kita sisikan dulu Untuk balurannya Saya gunakan tepung maizena Yang sudah saya sangrai secukupnya ya Kemudian bisa kita Taruh kue mochinya seperti ini Kita baluri semuanya seperti ini Selanjutnya bisa kita ayak Supaya nanti kue mochinya cantik Lanjut kita bikin untuk bahan cocolanya Ada 75 gram whipping cream bubuk 200 ml air super dingin Kita kocok menggunakan whisker sampai kaku Jika sudah kaku seperti ini Aku tambahkan 3 sendok makan kental manis putih Kita kocok kembali sampai benar-benar tercampur rata Jika sudah tercampur rata Bisa kita masukkan ke dalam cup kecil-kecil Nah untuk toppingnya Saya gunakan 7 keping biskuit oreo Yang sudah saya hancurkan kasar ya teman-teman Selanjutnya bisa kita tata Kue mochinya di atas tin wall Ini tin wallnya saya gunakan Ukuran 500 ml Alhamdulillah Kue mochi bed viral tanpa kukus sudah jadi Dan ini siap untuk disajikan Nah untuk satu resep ini menghasilkan 7 tin wall Ukuran 500 ml Yuk mari kita icip bagaimana rasa kue mochi yang sudah kita bikin Cara menikmatinya seperti ini ya teman-teman Bisa kita taruh di bahan cocolan Kemudian bisa kita taruh di bahan topping oreo Dan bisa kita makan Bismillahirrahmanirrahim Hmm insya Allah beneran enak banget Teksturnya itu lembut sedikit kenyal ya Nah teman-teman juga wajib cobain resep ini Dijamin laris manis jika untuk di jualan Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner, salam sedap dan selamat hari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terima kasih sudah menonton video selanjutnya